Namanya adalah Haina Gamzatova, dia mendeklarasikan pencalonannya di Mahat Kala, Ibu Kota Republik Dagestan, Sabtu 30 Desember 2017. Gamzatova bakal bertarung memperebutkan kursi nomor 1 Rusia dari jalur independen. Pernyataan Haina Gamzatova sebagai kandidat pilpres Rusia mendapat dukungan 542 orang, kata jurubicara Gamzatova. Perempuan 46 tahun itu adalah pemilik jaringan media muslim terbesar Rusia, Islamru, yang mencekup televisi, radio, dan media cetak. Gamzatova menikah dua kali, suami yang pertama bernama Sekh Muhammad Abu Bakarov. Abu Bakarov tewas ketika mobil yang ditumpanginya melejak 1998, dengan pelaku hingga saat ini tidak pernah ditemukan. Suami kedua Gamzatova, Ahmad Abdullah F., adalah seorang mufti Dagestan. Pernyataan deklarasi menuai pro dan kontra, saya melihat Gamzatova hanya berusaha menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara Rusia, ucap Aysa Anastasia Korchagina sebagai pihak pendukung. Susah menang, tapi berpotensi menyulitkan Presiden Putin. Zakir Magomedov, seorang blogger populer di Dagestan menjelaskan, kans Gamzatova untuk menang di Pilpres 2018 sangat sulit. Terlalu penyul jika mendiskusikannya secara serius, ujar Magomedov. Namun, ulas Magomedov, Gamzatova bakal menjadi lawan paling sulit yang pernah dihadapi Putin. Magomedov memprediksi Gamzatova bakal meraup suara signifikan di Dagestan dan Kaukasus Utara. Setidaknya, Putin tidak akan menerima kemenangan hingga 146 persen seperti yang sudah-sudah, kata Magomedov menyindir persentase kemenangan yang selalu didengungkan loyalis Putin tersebut. Pakar Kaukasus dan Direktur Lembaga Think Tank Rusia, Pusat Pencegahan dan Analisis Konflik, Ekaterina Sokirianskaya menyebut, pencalonan Gamzatova membuat pilihan pemilik suara tidak didominasi pria. Selain Gamzatova, perempuan lain yang bakal bertarung di Pilpres adalah Kseniya Sobjak. Semakin beragam kandidat, apalagi perempuan, hal itu bakal semakin baik, ulas Sokirianskaya.